Usman Sabta terpilih menggantikan Ketua DPD Muhammad Saleh yang meletakkan jabatan. Wakil Ketua MPR ini akan memimpin DPD periode 2017 hingga September 2019. Sebagai Ketua DPD, Usman Sabta didampingi Nono Sampono dan juga Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Sebagai Ketua DPD yang baru, Usman akan menjalani komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sementara soal status Wakil Ketua MPR akan dibahas bersama pimpinan MPR secepatnya. Pimpinan DPD RI yang baru akan dilantik selasa siang ini. Kami bertiga pimpinan DPD yang baru berusaha akan membawa DPD sesuai dengan hati nurani kita semua dari daerah. Saya yakin dengan dukungan teman-teman dari daerah yang begitu serius sampai subuh hari ini bertanda bahwa kita masih mempunyai harapan. Terima kasih telah menonton!